Tanda-tanda kolesterol tinggi yang sebaiknya Anda ketahui Menilik bahaya kolesterol, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu mengapa kolesterol tinggi itu buruk. Kadar kolesterol dalam darah tidak selalu berkorelasi dengan berat badan atau komposisi lemak di bawah kulit. Ada orang dengan berat badan berlebih yang memiliki komposisi kolesterol dalam darah yang baik dan tak jarang juga dengan orang yang berat badan ideal yang kadar kolesterol dalam darahnya buruk. Sebenarnya kata kuncinya adalah dalam darah, kolesterol dalam darah lah yang berbahaya. Mengapa? Karena kolesterol adalah lemak, yang berada di dalam darah dapat menimbul dan melapisi dinding pembuluh darah. Bila penumpukan kolesterol semakin tinggi, maka rongga pembuluh darah semakin sempit. Keadaan ini berbahaya karena dapat menyebabkan organ tubuh kehilangan atau kekurangan asupan darah yang membawa oksigen dan nutrisi. Berikut adalah tanda-tanda kolesterol yang tinggi. Yang pertama, awalnya tidak bergejala. Meski populer di tengah masyarakat bahwa tanda-tanda kolesterol tinggi dalam darah adalah terasa pegal di punak atau tengkuk, namun ternyata pernyataan tersebut tidak selalu benar. Dari sudut pandang ilmuwan kedokteran, kolesterol tinggi tidak akan menyebabkan punak atau tengkuk pegal bila keadaan kolesterol tinggi masih di tahap awal. Namun justru hal ini perlu sangat diwaspadai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pula orang yang merasa dirinya sehat padahal kadar kolesterol dalam darahnya tinggi. Dua, periksa kadar kolesterol darah di laboratorium. Tanda-tanda kolesterol tinggi yang paling pasti adalah bila hasil tes kolesterol di laboratorium menunjukkan angka yang tinggi. Karena pada awalnya tidak bergejala, maka hal paling bijak yang dapat dilakukan adalah untuk memeriksakan kadar kolesterol ke laboratorium. Bila sudah menginjak usia 20 tahun, bila mungkin ulangi dalam 2 tahun sekali. Tiga, nyeri dada. Tanda-tanda kolesterol tinggi yang berbahaya adalah bila terasa nyeri dada. Ini merupakan salah satu gejala penyakit jantung. Penyakit jantung yang dapat timbul karena kolesterol tinggi ialah serangan jantung dan gejala serangan jantung. Yang dimaksud dengan gejala penyakit jantung ialah keadaan di mana jantung kekurangan oksigen dari darah sehingga terasa nyeri namun sel jantung masih hidup. Empat, kaki cepat pegah, kesemutan, dan mati rasa ketika aktivitas. Ini merupakan tanda-tanda kolesterol tinggi bila organ otot dan syarab di kaki kekurangan asupan nutrisi dari darah. Gijala yang dirasakan ialah cepat merasa pegal, kesemutan, atau mati rasa di kaki setelah beraktifitas seperti berjalan atau berlari. Khususnya perasaan tersebut akan menghilang dan membaik bila kaki diistirahatkan. Bila parah, kaki akan cepat terasa pegah, kesemutan, dan mati rasa pada alaktifitas yang dilakukan termasuk keringan. Yang terakhir, struk dan gejala struk Tanda-tanda kolesterol tinggi yang terakhir adalah bila sudah terjadi struk atau gejala struk. Penyakit struk merupakan suatu penyakit yang disebabkan berkurangnya aliran darah ke otak sehingga otak kekurangan oksigen. Gejala dari struk sendiri ialah tidak dapat menggerakkan tangan atau kaki di satu sisi misalnya kanan saja. Bicara rero, tidak dapat menggerakkan muka, merasa kesemutan, atau mati rasa di satu sisi, bahkan dapat membuat orang yang menderitanya tidak dapat berbicara sama sekali. Itulah beberapa tanda-tanda kolesterol yang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!